Heyo guys, back to Illusion, balik lagi seputar konten update setelah seru-seruan perihal Kenshin Impact. Selanjutnya, sebelum lanjut video, gue cuma mau ingatin kalian yang kebanyakan belum subscribe channel ini, karena dukungan kalian adalah semangat buat gue. Udah pada tau dong, bentar lagi update 3.0. Kira-kira habis banner CEO ini ya. Ayo, masih pada kuat gak kentangnya? Eh, HP-nya maksud gue. Dengar-dengar sih dari info yang ada untuk 2.9 akan ditiadakan, dan versi baru Genshin akan memasuki update 3.0 langsung setelah berakhirnya update 2.8 sekarang. Dan yang lebih penting lagi, we're gonna go to the new region. Yes, Rumeru finally I'm coming. Yep, selain update region dan maps terbaru, tentunya kita tidak ketinggalan para Waipu dan Husbu baru yang tengah berjuji rapi, di mana mereka siap mengerok dompet kalian hingga ludus. Ada 3 karakter yang diprediksi akan mencukai dompet kalian pada update 3.0 nanti. 2 karakter bintang 4 dan 1 karakter bintang 5. Ditambah lagi, kemunculan elemen baru, Dendro akan memperkuat hasrat kalian untuk memiliki karakter-karakter ini. Dikara, 2 karakter diantara mereka adalah elemen Dendro. Elemen yang berhasil meng-ghosting para player selama kurang dari 2 tahun ini. Nah, pada kesempatan kali ini, gue mau bahas nih karakter-karakter yang akan masuk sebagai pembuka region serta elemen baru di update perdana 3.0 nanti. Tuh, stay tune ya, beberapa leak mengatakan bahwa update 3.0 nanti akan dibuka dengan banner rerun Abah dan Mbak Kokogod. Pada fase pertamanya, gak baru sih karakter bintang 5-nya, but wait, listen, banner mereka berdua bakalan dibarengi dengan bocil baru nih, berelemen elektro, bersenjata Claymore. Yep, sis Dory. Jadi nih, dalam kisahnya, Dory adalah seorang pedagang di Sumeru, di mana sebagai pedagang yang katanya, hmm, pintar, dia tuh selalu punya cara buat nyediain barang yang diminta, apapun itu. Mau permata, ramuan, baygon, semen tiga roda, micit, dan lainnya deh. Meskipun permintaan barangnya selalu nyeleneh atau mustahil, beberapa orang nganggep kalau Dory ini kayak pembawa berkah, kan bisa nyediain barang apapun. Tapi ya, beberapa lagi nganggep dia licik karena matok harga yang gak ngotak. Oke, gibannya sampai situ dulu. Kita masuk ke gameplay. Untuk gameplay-nya, Dory sebagai elektro Claymore user, di mana normal attack-nya mendebas tiga kali berturut-turut, terus untuk charger attack-nya yang mengkonsumsi stamina, Dory akan melancarkan serangan berputar yang mengakibatkan damage ke musuh di sekitar. Ya, kayak pengguna Claymore lain, like Noel, Chongyun, or Sayu. Nah, sementara skill-nya yang bernama Spirit Warding Land Troubleshooter Cannon, yang di mana bakalan nembakin troubleshooter ke musuh dan mengakibatkan electro damage. Dan kalau fixed shooter-nya kena musuh, akan menghasilkan dua buah after-sales service round yang akan otomatis mengikuti musuh di sekitar dan mengkibatkan electro damage. Sementara burst-nya yang bernama Alcazzazari Exitut bakalan memanggil kayak sejenis-jen gitu dari Lompu Gosok. Fungsinya, ini bakalan memulihkan HP karakter di mana pemilihannya berdasarkan max HP milik si Dory. Wait, what? Wow, finally! Apakah dengan dirilisnya Dory, Claymore the Bell R3 gua yang udah lama nganggur di backpack bakalan berguna? Ah, finally! Hoyo first! Thank you very much! Oke, lanjut lagi. Selain healing, Lamp Spirit si Dory bakalan memenuhi dan memulihkan energi karakter. Terus, nanti bakalan ada kayak benang gitu yang menghubungkan Lamp Spirit dengan karakter. Nah, kalau benang itu kena musuh, bakalan memberikan electro damage bonus ke musuh tiap 4 detik. Sementara konsitelasinya, C1 Dory bakalan nambah 1 after-sales service yang dikeluarkan oleh troubleshooter. Terus, efek C2 bakalan aktif kalau Dory dalam status tempur. Di mana, Lamp Spirit-nya memulihkan HP karakter yang terhubung lalu menambahkan genitop dari posisi berdiri karakter tersebut dan mengibatkan damage setara dengan 50% attack dari Dory. Kalau C3-nya sih cuma nambah 3 level talent burst-nya. Nah, ini yang paling penting. C4 Dory bakalan ngasih buff berdasarkan HP dan ER Dory. Di mana buff-nya akan meningkatkan 50% healing bonus kalau HP kurang dari 50%. Terus, meningkatkan ER 30% saat energi kurang dari 50%. C5-nya naikin talent skill doang, sampai 3 level. Dan yang terakhir, C6 Dory, di mana 3 detik setelah melancarkan elemental skill, Dory akan mendapat efek electro-invasion. Terus, saat normal attack-nya kena musuh, bakalan healing HP seluruh anggota party di sekitarnya sebesar 4% dari maksimal HP Dory. Yang di mana bisa dipicu setiap 0,1 detik. Talent Dory juga berguna banget bagi kalian sang penambang handal demi weapon para waifu. Di mana talentnya ngasih cashback 25% material weapon ascent. Oke, lanjut kita masuk ke bahan level Ascension Dory. Dory membutuhkan 168 Kalpalata Lotus, Trimut Red Silk, Thunderclap Freed Core, sama Fajrada Amethyst. Untuk Kalpalata Lotus, farming-nya ntar aja ya, pas Sumeru rilis. Karena beda ini adalah produk kayak Sumeru. Yang di mana, kalau kalian farming sekarang, mau dari Mondstadt nyampe Gang Sempit Enkanomia pun gak bakalan ketemu. Terus, untuk Trimut Red Silk, juga item yang di-drop oleh musuh baru. Kayak sejenis treasure holdung gitu, tapi lokal Sumeru. Dan untuk Thunderclap Freed Core, itu adalah material boss yang di-drop oleh Electro Regispine. Nanti yang bakalan debut pas Sumeru. Lalu, untuk talentnya, Dory menggunakan material dari Ardha, Blue Jet Branch, dan Trimut Red Silk. Sementara, untuk bukunya masih tanda tanya. Mungkin akan ada domain talent baru di update 3.0 nanti. Intinya, kalian cuma bisa farming Fajrada Amethyst, Heroid, sama Mora doang sekarang buat Dory. Yap, mungkin itu saja pembahasan seputar New Loli Sumeru Sidori. Sekali lagi, gue gak bosen-bosen untuk nyingurin kalian agar subscribe dan like video ini supaya gue makin semangat buat penonton ke depannya. Sebenernya sih, masih ada lagi 2 karakter baru yang bakalan rilis dalam patch 3.0 nanti. Tapi ya, karena desakan editor gue yang ngamuk videonya kepanjangan, so stay next to for another new karakter video ya. Tungguin pembahasan gue tentang 2 karakter lainnya. See you and bye-bye! Sub indo by broth3rmax